Intro Institut Agama Islam Darussalam Martapura lepas sebanyak 230 wisudawan dan wisudawati gelaran rapat senat terbuka wisuda sarjana S1 ke-16 yang berlangsung di salah satu hotel di kota Banjarbaru ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbirinur Bupati Banjar Haji Holilur Rahman serta tamu undangan lainnya Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura Profesor Dr. Hafiz Ansari dalam sambutan yang mengatakan saat ini Institut Agama Islam Darussalam Martapura terdiri dari tiga fakultas yakni Fakultas Tarbiah, Fakultas Syariah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya berharap Para mahasiswa yang lebih sudah untuk mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi Lulusan mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura akan bisa mengaplikasikan ilmunya setelah terjun ke lapangan Kita akan mengeselamat pada agama Islam Darussalam Martapura yang hari ini melahirkan 380 sarjananya dan ini tentu memberikan agak segar buat kualitas sumber daya manusia untuk mereka bisa mengabdikannya di tempat mereka masing-masing Sementara itu Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengatakan atas nama pemerintah Kebupatan Banjar mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati serta sifitas akademika Institut Agama Islam Darussalam atas terselenggaranya wisuda sarjana ke-16 ini Bupati Banjar juga mengharapkan momentum wisuda ini makin memantapkan Institut Agama Islam Darussalam Martapura dalam menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas Bupati Banjar Haji Holilur Rahman yang berkualitas ke-16 ini dan segera 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 ke-16 ini Adapun mahasiswi yang berprestasi meraih IP tertinggi atas nama Maimunah dengan IP 3,83 dari Fakultas Syariah dan Laila Mariati dengan IP 3,80 dari Fakultas Tarbiah Mereka berhak mendapatkan umroh gratis dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbirinur Didi Umar Kominfo Banjar melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih